Pemirsa masih bersama kami di Good Morning. Bagi Anda pengguna transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia melakukan perubahan perjalanan kereta penumpang dan barang sejak 1 April kemarin. PT KAI menambah 10 perjalanan kereta api barang dan 80 kereta api bandara. Perubahan jadwal perlainan keberangkatan dan kedatangan kereta ini membuat perjalanan kereta api penumpang bertambah 5 sampai 6 menit. Belum sih, belum dikonfirmasi tadi. Berarti ini langsung lihat di dikit aja penjara tadi ya? Iya. Untung nggak terlambat ya? Iya, Alhamdulillah. Belum sih, cuman kalau dia lebih percepat sih lebih bagus sih. Jadi kita nyampainya kan kita tujuan ke Lumpayangan, nyampainya lebih cepat juga. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau berubah gini asal, soalnya kan via tiket online aja jadi nggak masalah juga sih. Sebagian calon penumpang kereta mengaku belum mengetahui jika ada perubahan jadwal perjalanan kereta karena minimnya informasi yang terpampang di stasiun. Mereka hanya berpatokan pada jadwal yang tercetak di tiket keberangkatan. Menurut Wakil Kepala Stasiun Pasar Seneng, Jakarta, pihaknya rata-rata disibukan dengan memberangkatkan 11 sampai 17 ribu penumpang setiap hari. Ditambah dengan frekuensi 78 kereta komuter yang berhenti maupun hanya melintasi stasiun ini. Mulai tanggal 1 April 2017 terjadi perubahan perjalanan kereta api dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api 2017. Dan di sini terdapat dari 26 perjalanan KR Gulen terdapat 15 perubahan jadwal keberangkatan KA. Berdasarkan data dari Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, PT KAI menambah 10 perjalanan kereta api barang dan 20 kereta api bandara mulai 1 April ini. Tentu saja, kondisi ini membutuhkan pengaturan perjalanan kereta api terbaru dengan mempertimbangkan aspek pembagian frekuensi perjalanan kereta. Terutama untuk stasiun-stasiun dengan frekuensi lintasan kereta yang tinggi seperti Manggarai, Pasar Senen, Gambir dan Bekasi demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Agung Happy, Jakarta Sampai jumpa sajidah Sampai jumpa sajidah